Intro Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi lokasi serangan di kota Majdal Shams Golan pada Senin 29 Juli kemarin. Namun kedatangannya justru disambut dengan demonstrasi kemarahan warga. Sekelompok orang yang berpakaian serba hitam dengan lantang mengusir pemimpin Israel dari lokasi tersebut. Mereka adalah suku Drus Arab, komunitas yang sudah lama tinggal di dataran tinggi Golan. Selain mengusir, ada pula warga yang menyebut Netanyahu sebagai pembunuh hingga penjahat perang. Namun protes dari warga setempat rupanya tidak ditanggapi oleh pemimpin Israel. Netanyahu justru bersumpah akan membalas kematian 12 remaja akibat serangan roket pada Sabtu 27 Juli kemarin. Israel sebelumnya telah menunduh Islam sebagai dalang serangan menggunakan rudal falak satu buatan Iran. Namun militan Lebanon membantah terlibat dalam insiden tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.